Seperti yang kalian tahu, aku suka sekali mengkoleksi berbagai jenis RC Dan kali ini, aku punya satu lagi RC yang sangat unik Ini adalah RC dengan bentuk ikan pari Aku akan ajak kalian untuk lihat RC-nya seperti apa Kita akan bahas semuanya Dan di akhir video, kita juga akan coba RC-nya di kolam Kita akan lihat seperti apa bentuk RC-nya dan apa saja fiturnya Ini dia RC-nya, teman-teman Jadi, aku beli RC ini secara online Wah, aku suka banget dari bentuknya aja Sudah beda dengan RC yang lain ya Biasanya paling umum itu RC mobil, motor, lalu belakangan ini muncul hewan-hewan ya Misalkan kayak dinosaurus, ada ikan hiu Tapi ini beda, ikan pari Ikan pari makan paku mau dong jadi pacarku Gimana sih itu lagunya Pajar Setbu ya? Pokoknya lupa lagu Nah, ini dia kita lihat aja Ini keluaran dari brand 0457 Toys Aku belum pernah denger sih guys Untuk anak usia 6 tahun ke atas Berarti belum cocok buat Aurora dan Sierra pastinya teman-teman ya Disini kalian bisa lihat ada gambar remote-nya juga Lalu disini juga sudah 2,4GHz Berarti dia sudah bagus teknologi frekuensinya Bisa dimainkan beberapa RC sekaligus Begitu teman-teman ya Mantarai Can only play in water Nah, jadi ini teman-teman perlu tahu nanti buat yang mau beli Mungkin setelah nonton video ini RC ini khusus hanya bisa dimainkan di air teman-teman ya Makanya tadi aku bilang Di akhir video kita akan rakit kolam dan kita akan tes di kolam Kalau kalian nggak punya kolam ya bisa sih main di ember Tapi muter-muter aja jadinya ya guys ya Tapi kalau misalkan dimainkan di sungai atau di danau Takutnya nggak kelihatan Karena warnanya agak gelap Nanti menyatu dengan air danau gitu ya atau sungai Jadi lebih bagus sih di kolam renang Atau di kolam ya kolam yang bisa dirakit begitu Oke guys, saya lihat di atas ada tulisan Remote Control Swimming Animal Belakang kalian bisa lihat gambar remote Yang bentuknya itu mirip seperti gigi guys ya Kalian bantu klik tombol like teman-teman Gampang, jempol ke atas Gratis, tinggal tekan Dan juga kalian subscribe Kita menuju ke 50 juta subscribers Mister Bandit Buka Topeng In real guys ya asli Keren banget nih Ini dari box Sudah kelihatan guys Ini boxnya solid, rapih ya Biasanya kalau RC-RC Apalagi kalau RC murah itu Dari packagingnya kelihatan Kardusnya tipis gitu ya Ini dalamnya aja Plastik di dalamnya ini dua guys Keren Nah ini dia ikan parinya guys Ternyata ukurannya besar Jauh yang aku perkirakan tuh Cuman setengahnya ini jauh lebih besar guys Wow Ini panjangnya kira-kira 25 cm guys Lebarnya 25 cm Kita lihat nih dari atas Bentuknya menyerupai ikan pari Lalu disini ada 2 LED Di bagian matanya teman-teman Nah ini sirip-siripnya juga persis Seperti ikan aslinya ya Dan disini ada 2 motor Kalau teman-teman lihat Ada 2 motor Kipas baling-balingnya ada di bawah Nah ini butuh baterai juga Ya kalian buka di bawah sini Kalau kita beli RC ikan Memang selalu begini teman-teman Nah bagian ekornya ini Terpisah biasanya Dan harus kita pasang secara manual ya Dan ini urut ya Ada tulisannya disini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kita pindah ke bagian remote teman-teman Ini build quality aku akui bagus ya Gak terlalu keliatan kayak murahan gitu Harganya aku gak akan mention disini Silahkan yang mau beli Cek aja sendiri langsung di toko oranye, toko ijo guys ya Kenapa orang selalu bilang toko oranye, toko ijo Padahal ada juga yang biru loh guys Biru muda ada Biru tua, pink ada Disini remote-nya kalian bisa lihat 2 pedal, dua-duanya menghadap atas bawah Ya seperti biasa teman-teman Kalau mau maju kita tarik dua-duanya Kalau mau belok Ini belok kiri, ini belok kanan Seperti itu ya kurang lebih Nah ini aku gak tau nih guys fungsinya nih Yang satu ada gambar semacam lingkaran Ada talinya begitu Yang satu lagi gambar print Gambar memory card itu Dan terakhir kita disini dapet baut Ini dia baut-baut Ada tiga buah baut Ini dia, ada flash disknya guys Saya keluarkan semuanya disini Ada obeng Ini dia Ini untuk charging mungkin Lalu ada baterai Aku mau coba pasang dulu Kalau kayak gini enak ya guys Obengnya kita dapet Jadi gak usah repot-repot Kita harus nyediakan obeng gitu Usahakan jangan terlalu kencang Jangan terlalu longgar ya Harus pas Kalau terlalu longgar nanti copot dia Jadi lucu deh Untuk baterai bawah ini Agak repot Ada tiga bautnya guys Bukan satu Tapi tiga bautnya Ini bisa dinyalakan Tapi kalian gak akan tau Dia itu hidup atau enggak guys Karena dia harus ketemu air Dia baru bisa nyala ya Karena dia ada sensor airnya Oke Kalau begitu Supaya kita bisa tes Kita harus siapkan dulu Kolamnya Aku ingat Terakhir kali kita ngontem Yang pake kolam Itu kolamnya aku simpen disini guys Mudah-mudahan sekarang Masih ada ya guys ya Inilah area Gudang aku di rumah Buat nyimpan-nyimpen barang Karena gak terlalu estetis Jadi ya Gak pernah dishooting guys Nah Kan bener guys Ada disini guys Harusnya sih ini kolam guys ya Isinya bed cover semua guys Mudah-mudahan lengkap ya Aku cek dulu ada isinya enggak nih Harusnya sih Bisa ya Aku mau coba Sama kita butuh alas Teman-teman Nah Ini aja Nah ini aja Pake ini aja guys Supaya kolamnya gak rusak ya Gak tembus ya teman-teman Disini aja deh guys Aku mau coba Bikin kolam Di area rumput ini Nah Seingat aku dulu Kolam ini tuh lumayan juga Ukurannya teman-teman Seingat aku Kita bisa masuk Barang sama Aurora deh Jadi kita buka lagi aja Nah Kalau segini harusnya udah cukup sih Ini Demi RC ikan pari guys Siapa yang mau liat Semua RC aku Dijijirin guys Kalian komen Terus kalian like video ini Kalau like-nya udah tembus 25.000 likes Nanti aku bakal Kasih liat semua Poleksi RC aku Cuman memang nih guys Sebagian RC aku tuh Sudah rusak teman-teman Kenapa? Karena Ketika kita konten Kalau RCnya memang Kualitasnya gak begitu bagus Rusak Kolamnya harusnya masih oke lah Wuhuu Ini kalau dibiarin aja guys Gak dibongkar Airnya jadi hijau guys Makanya aku bongkar waktu itu Karena dia kena matahari Seru banget guys ya Ini Aurora mana ya Dia takut gak ya kira-kira Sama ikan pari guys Kalau dia berani sama ikan pari Aku ajakin dia main RC guys Satu berdiri Tinggal menyelesaikan lima lagi Langkah pertama sudah selesai Yaitu Merakit tiang-tiang kolamnya Lanjut Sekarang kita akan Isi air disitu Ini dia guys Air yang sudah aku ambil Dari sumber matahir pegunungan Yang akan kita gunakan Sambil kolamnya dibenahi Kalau air yang ini Aku kumpulkan Dari genangan air hujan Yang ini Air keringat Yang ini Air mata Sampai juga nuang-nuang begini Kalau yang ini guys Dari sisa-sisa tetesan air AC Entah hember yang keberapa ini guys Yang ini air sisa cucian Aku malah ingin berenang guys Atau kita bikin aquarium aja disini ya Jadikan kolam ikan Saya-saya juga guys Langsung aja Kita coba masukkan ikan parinya Aku cek dulu guys ya Disini ada tombol on offnya Atau enggak guys ya Kalau aku lihat sih Tidak menemukan tombol on off Kalau menurut aku disini tuh Ada sensornya teman-teman Makanya dia bisa tahu air atau bukan Oh bukan guys Sensornya di dalam guys Oke langsung aja guys Kita masukkan Nah Ini mantara ya guys ya Kita nyalakan remote-nya Hidup guys Lihat gak guys Kenceng banget guys Ternyata yang sebelah kiri justru dia berbelok ke kanan Yang kanan berbelok ke kiri Jadi dia bisa kita buat efek seolah-olah ikan nih Kita bisa buat gerakannya dia Tuh seperti layaknya ikan sungguhan teman-teman Gak nyangka aku ini keren banget sih Kalau misalkan kita tenangkan dia di laut Kira-kira orang bakalan takut gak ya guys Siripnya tajam Untung gak merobek kolamku guys ya Ini aku bawa-bawa ke tempat kamera ngebut nih guys Satu, dua, tiga Keren kamu Jadi aku gak usah pelihara beli ikan baru lagi teman-teman Cukup mainin ini aja Kalau lagi pengen mainan ikan Cuman dia kalau udah di pinggiran kolam Dia nabrak guys Agak susah Jadi harus mundur gitu Nah Kalau udah di posisi ini Dia nyangkut teman-teman Harus kita mundurkan sedikit Nah ibaratnya gitu tuh Ini kalau Sierra lihat pasti seneng nih Sierra suka sama mainan-mainan aneh begini Pasti diambil sama dia Bakal melengkapi koleksiku nih guys Cuman biasanya Biasanya RC-RC air begini tuh mudah rusak teman-teman Karena nanti ada aja pasti part-partnya itu yang Semasukan air gitu ya Terutama kalau yang kapal-kapal boot gitu Aku udah punya banyak banget RC-RC boot yang semuanya udah rusak-rusak guys Biasanya kita main RC-RC bentuknya paling ya kapal boot gitu Ini beda coy Ikan pari coy Jadi gak usah beli lagi Ikan-ikan motoro Ya Mati tuh ikan parinya weda Mending main RC aja weda Keren guys Gimana menurut kalian guys Kalau kalian tau RC-RC dengan bentuk unik yang lainnya lagi guys Kasih tau aku guys Nanti kita beli lagi guys Terus kita review ya teman-teman ya Terakhir guys Kita mau coba tekan dua tombol yang ada disini teman-teman Aku penasaran banget Yang sebelah kiri tuh kayak gambar lingkaran Terus ada ekornya Kita pencet aja ya Kalau menurut aku sih ini fitur demo ya teman-teman ya Fitur demo nyangkut karena kolamnya bulet guys Sekarang kita tekan tombol yang satunya lagi Tombol yang sebelah kanan ini gambar Macam gambar dompet Lalu ada memory card Nih guys Dia nge-drift guys Sekarang guys Lihat Dia berputar-putar-putar disitu Ini aku cuma tekan satu tombol yang kanan doang ya Dia berputar kayak gitu guys Kita putar ke arah sebaliknya teman-teman Kita bikin dia berputar ke arah sebaliknya teman-teman Keren Inilah dia teman-teman RC Bentuknya ikan pari Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax